oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam tanan berduri sebuah teman-teman banyak rezekinya ya nah hari ini kita mulai panen di lokasi sawit ujung ya sawit ujung ini lokasi kita ini 2 hektare ya teman-teman ya lahannya 2 hektare ya 2 hektaran ya ini biasanya kita biasanya disini dapat banyak ya tapi ini kena kondisi panen kita panen per 10 hari teman-teman tapi Alhamdulillah kalau masih dapat satu muatan karena disini nih untuk sawit yang ujung ini tanahnya tak terlalu subur ya teman-teman ya jujur ya untuk tanah kita perkebunan yang di ujung ini mesti kencang-kencang pupuk beda halnya seperti tempat-tempat yang lain ya ya di sini kalau tapi itu lagi teman-teman kalau kena dasar bawahnya dari lokasi kita ini tanah kita ini ke batuan teman-teman batu jenis batu merah ya batu merah ya seperti batu kepala sungai memang ekosisinya daerah kepala sungai untuk kondisi tanah seperti itu harus kencang pupuk teman-teman paling tidak minimal satu kali satu tahunnya 5 kg ya yang bagusnya per tiga tiga bulan ya pemupukan kalau untuk lokasi tanah merah bat di bawahnya batu nah seperti itu teman-teman apa apalagi yang kondisi seperti perkebunan yang di perbukitan seperti batu hijau di bawahnya teman-teman atau perbukitan dan batu-batu itu usahakan sering-sering memupuk teman-teman kalau enggak enggak ada hasilnya teman-teman kalau teman-teman jarang memupuk pasti ada hasilnya seperti lokasi tempat saya ini teman-teman ya sama persis ini kalau enggak kencang pupuk dia hasilnya memang sangat menurun praktis ya bukan karena apa mungkin ya mungkin galasan mungkin ada yang nanti dikomen di kolom komentar kena bibit sampean atau bibit anda abal-abal ya hahaha enggak apa-apa seperti itu lebih bagus ya teman-teman jujur nah ini sisa buah kemarin nah inilah kena kita ngantar ke loadingan enggak papa ya ini kita ambil berondolannya saja ya kita buang berondolannya kita ambil berondolannya saja karena ini masih aduh masih bisa dipakai ya teman-teman berondolannya kalau tangkosnya kita buang buat pupuk di sebenarnya pupuk yang bagus itu teman-teman kalau untuk lokasi tanah merah atau perbukitan tanah perbukitan tuh paling bagus sebenarnya ya teman-teman kalau bisa sampai mobil masuk ya teman-teman posisinya daerahnya rata itu sangat bagus adalah pupuknya tangkos atau tandan kosong teman-teman itu sangat bagus top pokoknya nah kalau teman-teman misalkan perkebunan teman-teman dekat pabrik itu masukkan tangkos itu tapi memang untuk pengiriman tangkos nih jujur saja ya teman-teman cukup lumayan mahal ya menurut saya ya karena cuma sampah ya biasanya kalau zaman dulu masih pabrik yang lama biasanya supir itu tidak minta dia hanya minta tempat pembuangan sampahnya saja sudah dibayar sama pihak pabrik kalau sekarang jadi bisnis ya teman-teman ya sekarang untuk pengantaran itu harus Rp50.000 satu truknya kalau udah salah sekarang ya teman-teman ya dan tidak semua juga mau ngasih jalan teman-teman kalau kita ngantar sejenis tangkos ini banyak yang enggak mau ngasih jalan buat kita masuk ya itu kesendalanya mungkin kalau kita punya kenderaan sendiri atau sejenis mobil yang bisa ngedam itu pun kalau kita menggunakan truk punya mobil sendiri juga enggak bisa masuk teman-teman karena dilarang karena nanti jalannya takut rusak nah seperti itu padahal itu pupuk paling bagus teman-teman nah sama juga pupuk abu abu tangkos ya abu bakaran tangkos itu juga bagus teman-teman selain kita menggunakan pupuk kimia kalau sekarang kan memang kimia itu memang untuk pupuk kimia cukup mahal ya teman-teman rata-rata mahal ya karena ada pupuk subsidi lagi ya non-subsidi semua rata-rata kita tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi karena memang tidak ada dijual lagi ya tidak dijual bebas mungkin di daerah yang daerah pesawahan masih banyak dijual ya teman-teman nah sekarang semua kita beli sendiri ya memang stok pupuk memang banyak kita gantung modalnya saja teman-teman kalau operatifnya saya ini kayaknya enggak melakukan pempukan untuk tahun ini karena kita fokuskan ke jalannya licin kita yang baru ya teman-teman karena untuk lahan yang baru ini kita fokuskan dulu nah ini kondisi teman-teman kondisi langsiran kita licin teman-teman ini cuaca hujan sebenarnya ya tetapi kita memaksakan panen ya teman-teman ya karena sudah putarannya karena kita sudah libur satu hari kemarin ya hujan dari pagi hari ini paksa kita kerja terus ya tapi alhamdulillah lumayan anggota kita mau kerja ya kita targetnya yang penting anggota kita mau kerja turun buah sudah kita aman ya nah ini sistem pikul saja ini memang usia boleh tua ya teman-teman anggota kita ini perempuan tapi usia boleh tua tetapi tenaga seperti anak muda teman-teman karena mungkin terlatih dengan biasa kerja berat teman-teman karena itu ya teman-teman banyak istilahnya anak muda yang enggak mampu bekerja kerja teman-teman ya kerjanya tidur main handphone saja banyak ya seperti itu ya tidak mampu bekerja kita itu paling senang melihat orang yang punya semangat kerja teman-teman karena biasanya orang punya semangat kerja ini otomatis dia posisi sukses apapun yang dikerjakan yang penting dia nyari dengan cara halal teman-teman nah seperti itu nah ini posisi pelangsiran kita memang mungkin teman-teman yang jago langsir ya mungkin kita memang gak muatnya terlalu banyak teman-teman memang segini-segini saja satu satu pintal atau satu pintal setengah ya yang penting lancar ya teman-teman karena kondisi jalan kita ini licin sekali ya licin sekali nah ini ini ya teman-teman saya informasikan untuk teman-teman ya kalau sawit itu usahakan di pruning ya teman-teman ya satu kali satu tahun aja sudah cukup tidak masalah tidak perlu sering-sering teman-teman satu kali satu tahun karena memang ongkos pruning ini cukup lumayan ya menguras kantong ya teman-teman ya tapi itu harus penting sama aja ketihalnya kita memupuk sebenarnya teman-teman tapi memupuk masih bisa ditinggalkan ya kalau sudah di pruning ini otomatis buah itu pasti ada yang keluar pasti dia keluar teman-teman ya walaupun kita nggak pupuk ya yang penting kita rawat batangnya saja dulu kalau kita tidak mampu beli pupuk ya teman-teman nah seperti itu kalau bagi yang mampu beli pupuk malah bagus teman-teman sangat mantap sekali ya nah ini ini hasil kita ya teman-teman cukup lumayan kan hasilnya nah ini kita muatkan sini enggak cukup ya teman-teman ya tak cukup nah ini seperti ini nah kita langsung bongkar muatan kita aja ya kita agak video di jalan ya ini langsung di loadingan biasa seperti biasa teman-teman pembongkarnya banyak anak satu mobil dikroyok dua orang sampai tiga orang ya Oke lanjut 9 6 7 8 9 9